Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Kasus TBC Ataupun tuberculosis di Indonesia ini Tinggi sekali Ya kurang lebih sekitar 1 juta kasus Jadi banyak ya 1 juta kasus Nah, gimana di sekitar kamu? Ada nggak orang yang terkena TBC? Jadi wajib mengetahui Cara agar tidak tertular TBC Tuberculosis ataupun TBC Ya ini penyakit menular Itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis Nah, Indonesia ini Soal TBC ini menempati Peringkat kedua Ya, sebagai negara dengan kasus TBC Terbanyak Nah, nomor satunya siapa? Nomor satunya India Nah, semoga makin banyak ya Yang peduli dengan TBC ataupun Tuberculosis ini Ya, kalau seandainya teman-teman Ya, bantu saya untuk menyebarkan video ini Sebanyak-banyaknya Supaya makin peduli tentang TBC Dan juga bisa menekan penularan Amin Bakteri tuberculosis Ataupun TBC Ini dia menyebarnya lewat Udara itu bisa Makanya ya, sulit untuk Mengetahui keberadaannya Karena ketika orang bersin Batu ya Itu kan nggak kelihatan Nah, tiba-tiba Nemploklah dia ke orang lain Nah, jadi dia memang nggak kelihatan Jadi susah Nah, satu-satunya Cara mencegah TBC yang terbaik adalah Mencegah penyebaran bakteri tersebut Dari orang yang sakit Ke orang yang sehat Jadi, kalau seandainya sakit Disembuhkan Jangan sampai yang sakit ini Nyebarkan ke orang lain Kalau seandainya teman-teman Ya, ataupun ada keluarganya Penderita TBC yang masih aktif Ya, harus Melakukan pengobatan Ya, untuk sembuh Dan juga untuk Mencegah penularan TBC Nah, pengobatan TBC ini Bertujuan untuk Mengurangi jumlah bakteri Ya, perlahan-lahan Ya, nggak mungkin Minum obat sekali Langsung mati bakterinya Itu nggak mungkin ya Jadi, dia harus bertahap Meminimalisir ya Risiko penularan Mengurangi jumlah bakterinya Perlahan Lama-lama Baru sampai habis ya Pengobatannya Ini biasanya Minum obat TBC Kalau teratur itu Selama 6 bulan ya Bahkan bisa sampai 12 bulan Selain menjalani pengobatan TBC Ada beberapa langkah Mencegah penularan TBC Kepada orang lain Ataupun orang yang sehat Yang pertama Itu jangan buang dahak sembarangan Nah, jadi Kalau seandainya batu Dahaknya nggak boleh buang sembarangan ya Dimana berdiri dibuang Ya, dimana tegak dibuang Ya, ataupun Ya, langsung aja Misalkan ambil piring Ambil gelas Ambil itu nggak boleh ya Itu nanti bisa Menularkan Orang serumah Nah, mungkin terlihat sepilih Tapi kasihan Kalau seandainya Ada orang yang Meludah Buang dahak Buang ludah ya Sembarangan ini bisa menularkan Ke orang lain Jadi, bakteri tadi Bakteri TBC Yang terdapat di percian Ludah Ya, itu bisa bertabangan Di udara Bahkan mungkin bisa Nyiprat ke orang lain Ya, kemudian bisa terhirup Bisa mengenai orang Di sekitar kita Jika ingin membuang dahak Ataupun ludah Ya, sebaiknya Ke kamar mandi Ya, di kroset Ya, kemudian Disiram dengan air Ataupun bisa pakai Dat pembersih ya Disinfektan Nah, sampai bersih Repot dok Ya, memang begitu Kalau nggak begitu Makin banyak Ya, kasus TBC Nantinya di Indonesia Yang kedua Tutup mulut saat batu Nah, TBC kan menular Lewat Dahak Lewat air liur Ya, ini kan Pasti keluarnya dari mulut Ya, dari hidung Ya, jadi memang Pakai tisu Ketika batu Ya, pakai tisu Ditutup tisu Nah, kemudian Ditutup tisunya Dibuang ya Di tempat sampah Setelah itu Baru cuci tangan Ya, pakai sabun Dan air mengalir Ataupun pakai Ya Cuci tangan Pakai alkohol Itu juga boleh Jadi, intinya Tujuannya membunuh Kuman yang di tangan Supaya tidak Menyebar ke orang lain Kalau seandainya Buru-buru Misalkan teman-teman Bersin ya Ataupun batu Itu nggak sempat Yang ngambil tisu Nah, teman-teman Bisa pakai Lipatan siku Nah, bersinnya di situ Ya, jadi Jangan sembarangan Misalkan bersin Ada orang di sini Langsung dihadapkan ke orang Jangan ya Pastilah itu tertular Yang ketiga Gunakan masker Nah, penularan tibisi Terjadi Melalui udara Ataupun droplet Ya Atau percikan ludah Nah, ini teman-teman Orang yang terinfeksi Baik ketika Berbicara Ya, bisa juga ketika Bersin tadi Ataupun ketika batu Ya, ini kan memang Dropletnya pasti Ada ya Apalagi kalau bersin itu Kecil-kecil ya Nah, jadi sebaiknya Ya, orang yang terinfeksi TBC itu pakai masker Ya, gunakan masker Untuk mencegah Penularan TBC Jadi, kalau ngomong kan Nggak nyiprat ke orang lain Nah, kemudian teman-teman Kalau seandainya Merawat orang yang TBC di rumah Nah, teman-teman juga Harus pakai masker Nah, jadi untuk Pencegahan Rajin cuci tangan Ya, kemudian juga Jaga kebersihan rumahnya Nah, ini supaya Tidak menular Yang keempat Mengurangi interaksi Mengurangi interaksi Artinya, ya Menghindari interaksi Ataupun membatasi interaksi Nah, jadi supaya Nggak kontak dengan orang lain Nah, ini cara Untuk mencegah TBC Nah, usahakan untuk Beraktifitas Atau tidur di ruangan Yang terpisah Nah, jadi kalau Seandainya ada Anggota keluarga yang TBC Ya, sebaiknya Ditempatkan di ruangan terpisah Ataupun kamar terpisah Bukan mendolimi Ya, bukan diskriminasi Tapi ini untuk Mencegah Kemudian batasi Waktu berpergian Nah, jadi teman-teman Kalau seandainya Berpergian Di tempat banyak orang Terutama di transportasi umum Ataupun di tempat-tempat umum Pakai masker, ya Pakai masker jangan tidak Kediakan tisu Ataupun Ya, sejenisnya Yang kelima Sinar matahari Nah, maksudnya gimana Sinar matahari Kalau bisa masuk ke Ruangan Pastikan ruangan itu Terkenal sinar matahari Buka jendela Ya, buka tirai Ya, selain menjaga Kebersihan ruangan tadi Karena bakteri TBC Itu langsung mati Ya, jika terpapar Oleh sinar matahari langsung Nah, makanya Dianjurkan untuk Membuka jendela Ya, supaya Ya, cuaca Ataupun cahaya matahari Itu masuk ke ruangan Jadi, kalau seandainya matahari Masuk sinarnya Itu biarkanlah Dia membunuh Kuman-kuman TBC Yang mungkin saja Ada di dalam rumah Kalau seandainya Tidak dibuka jendela Tidak dibuka tirai Ya, otomatis kan Kuman TBC Tidak terpapar Sinar matahari Nah, ini bisa Dia bertahan ya Di udara bebas Itu sekitar 1-2 jam Tergantung Dari tadi ya Ada tidaknya Sinar matahari Atau tidak Kemudian tergantung Kelembapan juga Tergantung Ventilasi rumah teman-teman Ya, jadi kalau Seandainya lembab Dingin Ya, kuman TBC Bisa bertahan Berhari-hari Yang keenam Batasi kontak Orang yang Tubuhnya lemah Nah, jadi orang Bisa tertular TBC Atau tidaknya Itu juga tergantung Dari sistem imun Dari kebersihan Nah, semakin kuat Daya tahan tubuh Semakin kuat imunitas Ya, kemungkinan kecil Untuk tertular TBC Orang-orang yang Sistem kekebalan tubuhnya Cenderung lemah Itu akan Lebih mudah Tertular TBC Ya, misalkan Ya, anak-anak Ibu hamil Ya, orang lanjut usia Ataupun orang-orang Yang terkena penyakit kronis Ya, misalkan diabetes Penyakit kanker Penyakit autoimun Ya, nah jadi Ya, ini sebaiknya Dibatasi kontak Dengan mereka Ataupun ya Orang-orang yang punya HIV Ataupun AIDS Itu perlu dicek TBC-nya secara rutin Orang diabetes Juga perlu dicek TBC-nya secara rutin Nah, karena memang Sistem kekebalan tubuhnya Lebih lemah Jadi mudah terinfeksi Nah, itu tadi teman-teman Bagaimana cara Mencegah penularan TBC Dari orang yang sakit Ke orang yang sehat Kalau sandainya Orang yang sehat Tadi juga harus Menjaga diri Ya, batasi kontak Kemudian pakai masker Sajin cuci tangan Pola hidup bersih Yang harus diterapkan Ya, jangan merokok Dan sebagainya Selain kebersihan diri Ya, kebersihan rumah Juga harus dijaga Seperti yang saya jelaskan tadi Ya, cahaya matahari Harus masuk Buka jendela Ventilasi harus baik Tiranya harus dibuka Jadi, kuman TBC bisa saja Ya, ada di rumah kamu Dan mati ketika terpapar Sinar matahari Nah, upaya pencegahan TBC Sebaiknya dibarengi dengan Mengkonsumsi makanan yang sehat Ya, kemudian Mengkonsumsi makanan yang Ya, alami Ya, alami sayur dan buah-buahan Jangan konsumsi makanan yang Kemasan dan sebagainya Tinggi garam Nanti malah Hipertensi Jangan makan yang manis-manis Nanti malah diabetes Untuk anak-anak Ya, sebaiknya Diberikan Vaksin Ataupun imunisasi BCG Nah, kemudian Ini penting ya Supaya ada Sistem kekebalan tubuh Di sana Nah, untuk orang yang Merawat TBC aktif Juga perlu dicek Secara berkala Ya, dia tertular TBC atau tidak Ya, supaya Kalau sandanya tertular Bisa diobati Secara dini Ya, sedini mungkin Oke, teman-teman Ya, semoga Kasus TBC di Indonesia Bisa menurun drastis Bahkan bisa tidak ada Semoga saja Ya, tidak ada yang mustahil Kalau sandanya kita Lakukan dengan Baik Lakukan dengan yang Benar Terima kasih yang sudah Nonton video ini Sampai habis Saya Minta sekali lagi Untuk menyebarkan video ini Sebanyak-banyaknya Sampai ketemu lagi Jangan lupa di like Di share Ya, di komen Ataupun mau cerita juga boleh Sampai ketemu di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!